Intro Dirugikan hingga miliaran rupiah, kini kasus yang melibatkan adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fuji Utami membuka babak baru. Ia diketahui uang hasil kerja kerasnya raib dibawa lari oleh mantan manajernya. Saat ini, Fuji nampaknya kian serius untuk mengusut tuntas perkara yang telah membuatnya merugi dan menderita. Bagaimana tidak, imbas dari masalah tersebut, para endorsement justru merasa dikecewakan oleh Fuji, sehingga adik dari almarhum Febri Andrianca itu terpaksa harus menanggung komplain dari para brand yang telah menjalin kerjasama dengannya. Maka dari itu, kemarin Fuji yang ditemani oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin, akhirnya turut menyambangi Polres Metro Jakarta Barat guna mempersiapkan bukti-bukti untuk melaporkan sang mantan manajer esok lusa. Lantas, seperti apakah bentuk kekecewaan Fuji terhadap kasus yang telah membuatnya rugi hingga miliaran rupiah? Hari ini kita sudah melakukan konsultasi ke pihak polisian, jadi ada beberapa bukti yang memang harus kita lengkapi, dan juga beberapa saksi yang juga kita akan coba komunikasikan lebih dahulu untuk memperkuat konstruksi hukumnya. Tadi juga sudah disampaikan sendiri ke Kak Fuji bahwa 1-2 hari ini kita melengkapi bukti-bukti kontrak, dan juga ada beberapa brand yang harus kita pertanyakan agar lebih mempergunah untuk mencari konstruksi hukumnya. Akhirnya, kita akan kembali lagi setelah bukti itu telah terkumpul semua, insya Allah lusa tanggal 7 ya Kak. Jadi memang dari pagi kita sudah janjian di tanggal 7 pagi, karena kalau hari ini kita ngumpulin mungkin tidak buru waktunya, lain kami juga akan malam ini ada kerjaan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, sudah ditunggu, takut nanti ada masalah dikontraknya, jadi kita sepakat untuk melengkapi bukti 2 hari ini ke depan, kita tanggal 7 pagi insya Allah akan membuat laporan secara resmi. Rominalnya sampai sekarang kita juga masih hitung secara lengkap, tapi yang pasti nilainya tidak jauh daripada yang kemarin sudah pernah kita sampaikan, makanya 2 hari ini ke depan kita akan lebih lagi mempertajam beberapa kerugian yang memang pokoknya, dan memang itu sudah dinyatakan bahwa itu memang belum masuk sama sekali ke klien kami, dan memang digunakan dengan tidak dari izin dari klien kami. Banyak, apa aja Kak? Ada iklan, endorse, shooting, semua hal sih Mas. Semua kegiatan-kegiatannya yang ada di Instagram, YouTube, talk, semuanya. Ada beberapa yang gak masuk full, gak masuk full? Gajinya gede kok Mas. Gak tau ya, mungkin untuk kekuasaan pribadi, gak tau ya motifnya apa. Udah ngerasa aneh aja kok, brand-brandnya kok gak bayar ya, 3 bulan, 4 bulan. Terus setiap ditanyain, ada alja alasannya gitu loh. Dan setiap aku minta kontak brand-nya, misalnya, minta CP-nya gitu, kontak person-nya, gak dikasih-kasih, kayak tiba-tiba ilang, tiba-tiba chat aku gak dibalas. Susah deh komunikasinya, susah banget. Sempat rusak dong Mas, karena posisinya kan aku gak tau apa-apa. Bener, gak tau apa-apa. Brand-brandnya pun jadi ngeliat aku agak kesel dong kesana, kayak kok sombong banget. Karena, contohnya nih, aku harus upload tanggal 1, di-upload tanggal date sama Oknum ini tanggal 10. Sementara aku pun gak tau apa-apa gitu loh. Jadi, nama aku jelek, uang hasil kerja aku juga gak tau kemana. Jadi, serba salah paham. Tapi, akhirnya aku nge-jabri brand-nya, akhirnya dapet kontaknya kan selesai kerja. Akhirnya, aku nge-jabri satu-satu, aku minta maaf sih. Walaupun aku posisinya gak tau apa-apa. Lebih enak sih kerjanya, karena aku tau besoknya mau kerja apa, jadwalnya tersusun rapi, kalo di chat balesnya cepet. Beda banget lah, sebenernya. Gini, gini, gini. Suri aku pertegas. Karena ini tersangkut, nanti akan kita lampirkan dalam laporan, rasanya tidak bisa kita sampaikan untuk kronologis. Tapi yang pasti, memang klien kami kerugiannya lemayat, banyak. Jadi, kalo kita ceritakan kronologisnya, nanti gak akan selesai. Jadi, kami pastikan, insya Allah lusa kita akan kembali kesini untuk membuat laporan secara resmi. Tidak hanya kecewa dengan sang mantan manajer yang telah membuatnya merasakan derita. Namun, Fuji baru-baru ini juga dibuat kesal oleh ulah netizen yang terus mengkait-kaitkan dirinya dengan hubungan yang dijalin oleh sang mantan Torik Halilintar dengan Aliyah Masaid. Bukan tanpa alasan, Fuji yang sudah tidak ada kaitan dengan Torik justru kembali disandingkan oleh warganet. Bahkan, tak sedikit ujaran kebencian pun muncul menerpa Aliyah. Merasa tidak enak hati dengan Aliyah, Fuji melalui akun media sosialnya pun memberi peringatan kepada netizen agar tidak mengkait-kaitkan atau menyandingkan dirinya dengan Aliyah Masaid. Please, jangan banding-bandingkan aku sama siapapun. Dan jangan disangkut pautin sama orang lain juga. Udah, jir, gak enak. Kalau memang saya atau fans, cukup dukung aku aja. Jangan bawa-bawa orang lain. Apalagi sampai ngejelek-jelekin orang lain. Ujar Fuji melalui akun media sosial pribadinya. Jangan bawa-bawa orang lain. Karena lagi padat banget kan, jadual ini pengennya yang bisa ngobrol, pengen bisa nyari-nyari bersama lain. Atau, biar enak gitu loh. Lagi-begini karena capek, belum tidur, cuma nunggu. Kalau misalkan memang perubahannya baik, kenapa enggak gitu loh. Karena juga sebagai orang tua, mungkin juga Teresa juga masih bahagia gitu kan. Karena Alia tuh jadi lebih soleha, ya. Artinya dalam ibadahnya juga Alia ketun, rajin. Kadang-kadang aku surprise juga gitu kan. Alia pasti ngelakuin, ya mami, habis salat maghrib, ya mami, habis ngaji gitu kan. Berarti membawa yang positif ya? Jadi kalau kita selama itu positif gitu kan, dan membawa perubahan yang baik, mengapa tidak? Pokoknya kalau Alia itu hanya, bagi saya tuh, lebih banyak menunjukkan sikap ingin sholatnya sih ya. Soal ini... Teresa, sebenarnya bukan sama-sama karena ini anak siapa, ini anak siapa. Tapi yang penting adalah, kalau misalkan untuk punya pesanan kan pasti ngomongnya yang sholat ya. Bismillah.